Raffi Ahmad rencana akuisisi taksi konvensional Dikutip dari detikhot.com Jakarta Raffi Ahmad tidak pernah berhenti untuk membesarkan bisnisnya Kali ini Raffi Ahmad memiliki rencana untuk mengakuisisi salah satu perusahaan taksi konvensional di Indonesia Hal ini disampaikan Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Ia memang rencananya akan terjun ke bidang transportasi darat dengan mengakuisisi saham perusahaan taksi konvensional Rencananya ya, ujar Raffi Hal ini dikarenakan sektor pariwisata dianggap sudah mulai pulih usai pandemi corona Raffi Ahmad merasa sektor transportasi darat perlu menjadi salah satu yang dibutuhkan masyarakat Indonesia Ini karena sudah pulihnya sektor pariwisata di Indonesia Jadinya kebutuhan transportasi pasti bisa mendukung sektor tersebut lanjutnya Disebut-sebut perusahaan taksi konvensional yang bakal diakuisisi Raffi Ahmad adalah Express Group Tapi mengenai hal ini, Raffi Ahmad belum bicara langsung Jika memang perusahaan taksi konvensional bergabung dalam keluargarans Maka daratan bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bakal menjadi panjang Sebelumnya, Raffi dan Nagita memang diketahui memiliki gurita bisnis yang luar biasa Mulai dari kuliner, sepak bola, basket, kebun binatang dan masih banyak bisnis lainnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tag tinggalan berita artis tanah air Indonesia Sub indo by broth3rmax